Pemilihan Legislatif, Pilek, 2024 bakal diwarnai hadirnya caleg-caleg, para caleg ini menawarkan banyak hal baru untuk kemajuan perpolitikan di daerah ini. Salah satu bakal calon legislatif, Bacalek, DPRD Jawa Barat yang berada di Dapil Kabupaten Bogor adalah Yenti Nasihatul Ummah, SPDI. Wanita yang akrab dipanggil bunda, ini pengurus pendok pesantren dan sekolah SLTP dan SLTA Binanugraha di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Kelahiran Ciampea Bogor ini tertarik dengan politik ingin memajukan dunia pesantren dan pendidikan. Ketertarikan Yenti Nasihatul Ummah semakin besar saat mengingat orang tuanya juga, anggota DPRD Kabupaten Bogor di tahun 70-an diperkuat saat mendampingi sebagai tim sukses Ruhyat Nugraha anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Ini mengaku banyak belajar dari sosok haji Ruhyat Nugraha. Lebih lanjut, Yenti Nasihatul Ummah, SPDI menjelaskan dengan optimis, dorongan untuk menjadi anggota Dewan semakin besar. Saya merasa bisa lebih banyak berbuat untuk pendidikan, pondok pesantren dan masyarakat jika duduk sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Berikut keterangan Yenti Nasihatul Ummah kepada berita objektif terukur dan akurat, Botak News saat mengikuti reses Ruhyat Nugraha DPRD Jawa Barat di gedung SMA Bina Nugraha, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ibu, Terkenalkan, saya Yenti Nasihatul Ummah adalah caleg daripada kamu DPRD di nomor 7. Saya punya visi misi, salah satunya adalah lebih berorientasi kepada pendidikan. Ketika saya jadi nantinya bahwa saya akan berfokus pada pendidikan di mana anak-anak yang sekolah atau anak-anak yang secara finansialnya kurang beruntung akan kami bantuin semaksimal ini. Kemudian saya dikira orang-anak yang menginginkan sebuah lembara yang menginginkan sebuah lembara, dan kita semua yang masuk akibat yang telah dalam menjadi yang masih diperkisi dilantikan pada 1 oktober yang menit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahfud Hoji Suami dari Ibu Yintin Nasatul Umah Calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dari Partai P3, nomor 7 Ada 3 alasan kenapa saya selalu suami menginginkan istri saya Untuk bertarung pada tahun ini Alasan yang pertama Menurut hemat saya bahwa Ibu Yintin ini Insya Allah mempunyai kapasitas Untuk menjadi anggota Dewan Dalam hal ini sesuai dengan backgroundnya Orang yang berbasis panggung pesantren Kemudian sarjana keagamaan Jadi kalau Allah mentaktirkan Saya meminta Allah nanti mengambil di komisi keagamaan Alasan yang kedua Ibu Yintin ini untuk yang kedua kali Tahun kemarin sudah mendapatkan hampir 14 Berbicara dengan teman-teman keluarga Alumni, Pondok Pesantren Dan keluarga dan teman-teman alumni Serta tim yang kemarin mendukung kita Bahwa mendorong lagi Ibu Yintin untuk bertahun kembali Dengan harapan mesin politik sekarang ini Mesin kita tentunya tengah berjalan Di beberapa daerah dan wilayah Alasan yang ketiga tentu saja bahwa Diluar kapasitas beliau nanti bertugas sebagai Tugas legislatif sebagai anggota Dewan Adalah bahwa Ibu Yintin ini Sejak lahir sudah menjadi Atau orang yang Dilahirkan dari keluarga besar NU dan penurut pesantren Keluar apa? Penurut pesantren dan Satu lagi bahwa beliau adalah Anak dari ayah yang pernah jadi anggota Dewan Anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan Inilah modal utama kami untuk terus berjuang bersama-sama Dan ini menjadi bukti bahwa kami mencintai Partai Persatuan Pembangunan Harapannya bahwa Allah mentakdirkan budawah Dia jadi anggota legislatif untuk tahun 2024 Itu saja mudah-mudahan ini menjadi semangat Buat teman-teman yang hari ini mendukung Ibu Yintin dan terus bergerak Selamat berjuang Selamat berpartisipasi aktif Untuk mengantarkan Ibu Yintin menjadi anggota Dewan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati